Sedara tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong meminta kejaksaan memeriksa 5 mantan Menteri Perdagangan sebelum dan setelah ia menjabat. Selain mempertanyakan penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong terkait dugaan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2023, dalam sidang praperadilan pertama ini, kuasa hukum Tom Lembong meminta jaksa memeriksa 5 mantan Menteri Perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong menjabat. Kelima mantan Menteri tersebut yakni Rahmat Gobel, Enggar, Tiasto, Lukita, Agus, Suparmanto, Muhammad, Lutfi, dan Zulkifli Hassan. Bahwa dihubungkan dengan objek penyelidikan dalam surat penetapan komon sebagai tersangka, yaitu Dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, maka sudah seharusnya termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya yang menjabat sebelum dan setelah komon sebelum dilakukan penetapan tersangka kepada komon.